selamat menikmati ruang lingkup biologi dengan sub materi berikutnya yaitu tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium nah untuk lebih jelasnya simak video penjelasan ibu tentang materi ini dan nanti di akhir video ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya oke selamat belajar produk-produk sen yang berupa fakta prinsip model hukum dan teori-teori biologi yang dihasilkan oleh para ilmuwan biologi itu dilakukan melalui kerja ilmiah dalam bekerja ilmiah itu para ilmuwan mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan metode ilmiah apa sih metode ilmiah itu? metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan masalah atau mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah nah itu adalah metode ilmiah sudah tahu kan? nah untuk melakukan suatu cara sistematis itu perlu langkah-langkah secara berurutan jadi untuk melakukan metode ilmiah ada langkah-langkahnya mulai dari pengamatan atau observasi merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan membuat laporan nah untuk memahami langkah-langkah metode ilmiah ini ibu akan jelaskan satu per satu dimulai dari pengamatan atau observasi pengamatan atau observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat dalam penelitian tersebut nah nanti dari yang kita lakukan itu maka akan dihasilkan data yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif perbedaan dua macam data ini yaitu jika data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dengan cara menggunakan alat-alat ukur dan nanti akan menghasilkan data berupa angka sedangkan data kuantitatif itu merupakan data yang diperoleh dengan cara menggunakan alat indera atau panca indera yang akan dihasilkan suatu deskripsi atau pernyataan jadi tidak berupa angka contohnya lakukan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap perkecambahan biji kacang hijau coba kalian perhatikan dua macam gambar tersebut A adalah perkecambahan biji kacang hijau di tempat yang gelap sedangkan B pertumbuhan atau perkecambahan biji kacang hijau di tempat yang terak pada saat kalian mengamati atau melakukan observasi nanti akan dihasilkan data berupa data kualitatif dan data kuantitatif nah disitu data kuantitatifnya kalian bisa lakukan pengukuran terhadap panjang dari batang antara tumbuhan A dan tumbuhan B kemudian lebar dari daun antara tumbuhan di tempat A dan di tempat B dengan menggunakan penggaris nah nanti akan menghasilkan angka-angka perbedaan antara A dan B kemudian untuk memperoleh data observasi yang berupa data kualitatif kalian bisa melakukan pengamatan pada warna daun antara tempat A dan tumbuhan di tempat yang B nah kemudian warna batang juga bisa antara tumbuhan di A dan tumbuhan di B itu contoh dari kegiatan observasi gitu ya oke langkah kedua yaitu merumuskan masalah dari hasil observasi kalian bisa merumuskan suatu permasalahan yang nantinya masalah yang sudah kalian temukan tadi itu kalian bisa rumuskan dalam bentuk kalimatannya berupa yang ringkas ya kalimatannya yang jelas dan yang bermakna contohnya kalimatannya yang bisa digunakan yaitu apa atau apakah mengapa dan bagaimana dan masih banyak kalimat-kalimatannya yang lainnya nah dari hasil pengamatan pada kegiatan slide pertama tadi contohnya rumusan masalahnya adalah apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau gitu ya nah semoga kalian bisa meruskan masalah-masalah yang lainnya nah langkah-langkah metode ilmiah yang berikutnya yaitu membuat hipotesis hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap permasalahan yang sudah kita tentukan tadi nah disini membutuhkan pengujian ya untuk menjawab dari hipotesis hipotesis yang sudah kita tentukan tadi nah hipotesis itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu ada H0 atau hipotesis statistik yang nanti menyatakan penolakan atau tidak ada pengaruhnya contohnya disini jawaban dari permasalahan yang sudah kita tentukan tadi yaitu dari permasalahan apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau nah kita bisa tentukan H0 nya yaitu cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau nah sedangkan hipotesis yang kedua yaitu H1 atau hipotesis kerja hipotesis ini menyatakan penerimaan atau ada pengaruhnya nah dari permasalahan yang sudah kita buat tadi apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau kita bisa membuat H1 nya yang menyatakan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau gitu ya oke langkah ilmiah metode ilmiah yang berikutnya yaitu melakukan eksperimen melakukan eksperimen atau melakukan percobaan disini bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat nah dalam melakukan eksperimen kita harus memperhatikan hal-hal berikut yaitu tempat penelitian metode kerja alat dan bahan serta variable penelitian yang kita gunakan nah variable itu merupakan faktor penentu atau faktor yang berpengaruh dapat dirubah maupun berubah nah variable itu sendiri ada tiga macam yaitu variable bebas variable terikat dan variable kontrol variable bebas itu adalah variable yang mempengaruhi variable terikat sedangkan variable terikat itu sendiri adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas sedangkan variable kontrol itu merupakan variable yang tidak diteliti atau tidak dipengaruhi jadi disini hanya digunakan sebagai pembanding antara variable yang diuji yaitu variable bebas dan variable terikat nah, bingung? kita lihat contohnya ya dari penelitian yang berjudul pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau nah, disini yang bertidak sebagai variable bebasnya itu adalah cahaya matahari yang mana cahaya matahari ini kan mempengaruhi dari pertumbuhan perkecambahan kacang hijau nah, jadi pertumbuhan perkecambahan kacang hijau itu merupakan variable terikatnya karena dipengaruhi oleh variable bebas seperti itu sedangkan variable kontrolnya siapa dalam penelitian ini? nah, variable kontrolnya disini bisa berupa tanah yang dipakai atau pot yang dipakai atau media ya kemudian air yang digunakan untuk menyiram setiap harinya nah, disitu adalah contoh dari variable-variable kontrolnya nah, semoga sampai disini bisa dipahami oke, setelah melakukan eksperimen langkah metode ilmiah selanjutnya yaitu membuat kesimpulan nah, dalam membuat atau menarik kesimpulan disini kita harus melihat kembali hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan gitu ya nah, jadi untuk menyimpulkan disini dari penelitian yang kita tentukan tadi itu kita akan memperoleh data nah, disini ibu contohkan data tentang pertumbuhan tinggi perkecambahan kacang hijau di tempat gelap dan di tempat yang terang nah, data-data ini nanti kita analisis nah, setelah kita analisis nanti akan kita lihat ya, perbedaan data antara di tempat gelap dengan di tempat yang terang nah, dari data-data ini yang sudah kita analisis kita nanti bisa menyimpulkan dan kita kaitkan dengan hipotesis yang sudah kita buat apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima nah, dari data yang terlihat disini kita bisa simpulkan secara langsung dan ada jawabannya ya disitu bahwa H1 yang diterima karena disitu kita lihat ada perbedaan antara tinggi tanaman di tempat yang gelap dengan tinggi tanaman yang di tempat yang terang nah, disitu ada perbedaannya sehingga kesimpulannya adalah H1 yang diterima yaitu cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau nah, setelah membuat kesimpulan langkah berikutnya yang ke-6 yaitu membuat laporan membuat laporan ini sama halnya dengan mengkomunikasikan atau mempublikasikan hasil dari penelitian kita ke halayak ramai atau ke orang lain nah, untuk membuat laporan ada unsur-unsur yang harus diperhatikan diantaranya yaitu judul laporan kemudian prakata daftar isi pendahuluan tinjauan pustaka metode penelitian hasil dan pembahasan kesimpulan daftar pustaka serta lampiran-lampiran selama penelitian seperti itu nah, untuk memahami ini semuanya kalian bisa cari informasinya di internet atau berbagai macam sumber atau referensi yang lainnya nah, ini tentang beberapa prosedur atau langkah-langkah metode ilmiah yang harus kita laksanakan dalam suatu penelitian dan ini pun yang digunakan oleh para ilmuwan oke tahap berikutnya yaitu materi yang akan ibu jelaskan disini adalah sikap ilmiah jadi, para ilmuwan tersebut ya, dalam melakukan suatu penelitian nah, itu menerapkan beberapa sikap ilmiah diantaranya mampu membedakan opini dengan fakta kemudian memiliki rasa ingin tahu peduli lingkungan kemudian harus jujur terhadap fakta kemudian harus terbuka dan fleksibel kemudian berani mencoba berani berpendapat secara ilmiah dan kritis kemudian harus bekerja sama kemudian harus punya jiwa yang ulet dan gigih serta bertanggung jawab terhadap hasil penelitian yang dilakukan itu ya beberapa sikap ilmiah yang harus kita terapkan dalam ilmu sain kemudian dalam penelitian pun kita harus memperhatikan prosedur 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 keselamatan kerja di laboratorium maupun di luar laboratorium pada saat penelitian diantaranya kita harus mengenal alat-alat laboratorium yang kita gunakan kemudian kita harus mengenal bahan-bahan yang akan kita gunakan kemudian kita juga harus mengenal prosedur kerja pada saat di laboratorium maupun di luar laboratorium nah disini akan dijelaskan prosedur keselamatan pada saat di laboratorium yang pertama kita harus mengenal alat laboratorium alat-alat laboratorium itu ada macam-macam diantaranya nah itu banyak sekali diantaranya ada mikroskop ini udah gak asing lagi ya fungsinya yaitu untuk melihat jasa trenik mikroorganisme makhluk hidup yang berukuran sangat kecil kemudian ada Erlemeyer yang digunakan untuk membuat larutan yang akan kita gunakan kemudian ada glassbaker untuk menyimpan atau untuk membuat larutan kemudian ada pipetetes yang digunakan untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah yang kecil kemudian ada rak tabung reaksi yang digunakan untuk atau sebagai tempat tabung reaksi kemudian ada penjepit yang digunakan untuk menjepit tabung reaksi kemudian ada tabung reaksinya itu sendiri yaitu seperti ini ya gambarnya ya tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua atau lebih cat yang akan digunakan dalam praktikum kemudian spatula spatula itu ada spatula plastik dan ada spatula logam yang digunakan untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan kemudian ada pengaduk yang digunakan untuk mengocok atau mengaduk bahan yang akan kita gunakan kemudian ada kertas saring yang digunakan untuk menyaring larutan itu beberapa contoh alat laboratorium nah kemudian ada pah mortal sama pastel ya ini digunakan untuk menghaluskan jad yang bersifat padat atau kristal nah selain alat-alat kita harus mengenal juga bahan-bahan laboratorium yang mana bahan laboratorium itu ada bahan kimia dan ada bahan biologi untuk bahan kimia itu ada alkohol akuades asam klorida ether sedangkan bahan biologinya itu berupa makhluk hidup ya ada hewan tumbuhan protista virus dan bakteri itu ya selain mengenal bahan-bahan kita juga harus mengenal prosedurnya prosedur kerjanya pada saat di laboratorium dengan yang paling penting kita perhatikan label-label yang ada di bahan maupun alat yang akan kita gunakan nah dari label-label di situ gambar-gambar di situ ada masing-masing gambarnya ada artinya ada yang mudah sangat mudah meledak kemudian dapat membakar bahan lain sangat mudah terbakar dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia atau bersifat korosif kemudian berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan atau bersifat racun ini harus kita perhatikan sampai di sini penjelasan singkat tentang metode ilmiah sikap ilmiah dan prosedur keselamatan kerja di laboratorium kurang lebihnya ibu mohon maaf ibu akhiri wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyimak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati